Alhamdulillah 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 Tegas Gambelang menjawab Ya Buah Rasulullah S.A.W Dia adalah Rasulullah S.A.W Ya Atau Nabi Allah S.W Kemudian Ditanya lagi Ma dinuka Apa dinmu Atau apa agamamu Kalau dia orang yang beriman Maka dia akan bisa Dengan mudah menjawab Ada nilai Islam Agamaku adalah Islam Ya Kita sudah membahas itu Berulang kali Bahwa itu bukan hanya Pertanyaan hafalan Itu merupakan Bisa dikatakan Karunia dari Allah S.W Yang diberikan kepada Hamba-hamba pilihannya Allah akan mengokohkan Ya Ucapan orang-orang Beriman itu Dengan ucapan yang Sangat kokoh Allah akan meneguhkan Orang-orang beriman itu Dengan kalimat Atau ucapan yang Sangat kuat Yang sangat kokoh Rasul Mengatakan Itu adalah Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yang meluncur Keluar dari seorang Mumin Ketika dia ditanya Di dalam Kubur Ya Ini saya review Sedikit Refresh Supaya kita semua Ingat Nah setelah selesai Semuanya Berhasil Maka malaikat itu Akan bertanya Kembali Bama ilmuka Dan dari mana Kamu Mengilmuinya Dari mana Kamu bisa Mengetahuinya Ya Kemudian Orang beriman itu Akan menjawab Arahtu kitabullah Kemudian Basodaktu Wa amanturi Aku membaca Kitab Allah Saadaan aku Membenarkannya Dan aku beriman Kepadanya Jadi intinya Adalah ilmu Kemudian Yang didapat dari Membaca Quran Bukan hanya Membaca Tapi membenarkan Semua isinya Bukan hanya Membenarkan Tapi juga Otomatis akan Beriman kepada Semua yang ada Dari awal Sampai Akhir dari Al-Quran Ya Maka kalau Orang ini Benar-benar Sudah mengetahui Tentang Siapa itu Allah Siapa itu Rasul Dan Bagaimana Islam Yang dia Dapatkan Semuanya itu Dari belajar Dari Al-Quran Lengkap Dengan semua Tafsirnya Asbabun Nuzulnya Ya Yang terkait Dengan Isi dari Al-Quran itu Maka Dia Akan bisa Mengilmui Dari usul Talasah Tadi Dan dia Insyaallah Bisa menjawab Pertanyaan Dari Malaikat Mungkar Wanagil Karena Siklus Awal Dari perjalanan Akhirat Dari setiap Manusia Adalah Alam Bubur Disitu nanti Akan disaring Akan difilter Akan diseleksi Mana orang-orang Mu'min sejati Mana orang-orang Yang munafik Mana orang-orang Kafir Orang-orang Mushrik Ya Maka Rasul Mengisahkan Kalau orang Munafik Orang kafir Orang Mushrik Dia akan Menjawab La aderi La aderi La aderi Saya tidak tahu Saya tidak tahu Dan saya tidak tahu Maka logikanya Kalau itu merupakan Pertanyaan hafalan Maka Besar kemungkinan Orang-orang non muslim Orang-orang yang Bukan muslim Itu bisa menjawab Pertanyaan itu dengan Dengan mudah Ya Karena dari SD pun Kita sudah Diajari Ya Orang islam Nabinya Muhammad Kitabnya Al-Quran Sembayangnya di masjid Ya Kalau orang kristen Kitabnya Injil Sembayangnya di gereja Itu hafalan semuanya Jadi orang-orang yang Non muslim pun Kalau hafalan Mereka bisa menjawab Ya Mereka bisa menjawab Ya Ini bukan Bukan tentang Bisa bahasa Arab Atau tidak Ya Memang Dalam riwayat itu Diisahkan dengan bahasa Arab Ya Tapi Allah Maha kuasa Atas segala makhluknya Meskipun antum Tidak bisa bahasa Arab Jangan khawatir Wah Isra sinau bahasa Arab Kecili Misalnya Ya Misalnya Bahasa Jawa Kasar Jawa Muku Ditanya Manroh buka Mbuh Misalnya Saya rasa bahasa Bahasa Arab Itu bukan perkara Seperti itu Allah akan memudahkan Ambanya Alhamdulillah Tidak ada dari antum Yang bertanya Pertanyaan Konyol Seperti itu Saya pernah Ditanya Soalnya sama ibu-ibu Seperti itu Dan nanti Kalau kita tidak bisa Bahasa Arab Gimana Ya Karena Allah Sudah berfirman Kan tadi Yutab Bitu Allah Liatina Aman Bil Qawli Thabit Allah Akan mengokohkan Ya Akan mengokohkan Orang-orang beriman Dengan ucapan yang Sangat kuat Ya Bahasa penduduk Surga Juga Bahasa Arab Makanya Jangan khawatir Kalau Kalau tidak bisa Bahasa Arab Berarti tidak Masuk surga Tetapi Imam Syafiq Rahimahullah Memang mengatakan Bahwa belajar Bahasa Arab Hukumnya adalah Wajib Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih